Usaha di Petrakan Sinar Harapan Farm ini mengembangkan budidaya ayam IPB D1 Mulai dari produksi DOC, terus pembesaran, dan juga pengolahan sampai produk olahan Dan produk utamanya itu karkas ayam IPB D1 Kami dari Sinar Harapan Farm mengucapkan terima kasih kepada Badan Piset Inovasi Nasional dan STP IPB Yang telah bekerjasama dengan kita dan membimbing Sinar Harapan Farm di budidaya ayam IPB D1 Program dari BRIN ini bisa meningkatkan populasi di petrakan kita Terus peralatan dan juga pengembangan usaha ataupun bisnis kita di pengembangan ayam IPB D1 ini Bahkan kita sekarang sudah bisa memproduksi karkas dengan kemasan yang menarik Dan bisa menjangkau ke daerah-daerah luar di luar Sukabumi Ya jadi keunggulan ayam IPB D1 ini pertumbuhannya yang relatif cepat dibanding ayam kampung biasa Terus juga dari segi penyakit lebih tahan penyakit Dan untuk produknya sendiri ini terbilang produk baru Jadi masih banyak inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan dari sisi ekonominya Untuk rencana bisnis ke depan kita akan terus mengembangkan ayam IPB D1 ini Populasi di produksi DOC nya juga akan terus kita tambah Terus indukannya juga tentunya akan kita tambah Dan juga pengembangan-pengembangan produk hasil olahannya akan kita tambah Untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan di sinar harapan kami sendiri Dan juga ada program pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Harapan kami untuk pemerintah dan juga STP IPB Harapannya ke depannya pun kita terus dipantau ataupun dibimbing Untuk mengembangkan usaha yang kita punya di sini Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi Terutama dalam pengembangan ayam IPB D1 ini Terima kasih telah menonton!